Sedara mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau Ahok menyatakan dirinya jauh lebih siap menjadi Gubernur Jakarta pada Pilkada Serentak 2024 mendatang. Alasan Ahok karena pengalamannya selama 4 tahun memimpin Jakarta. Ia juga bilang duduk sebagai komisaris utama di Pertamina bisa memberikan banyak pemasukan untuk daerah melalui program CSR. Namun Ahok menyerahkan semuanya kepada keputusan DPP-PDI perjuangan. Saya jauh lebih siap jadi Gubernur sekarang karena udah lewatin sekolah Mako Brimob kan saya bilang. Dan saya juga sudah pernah pengalaman 4 tahun lakukan penghematan-penghematan optimisasi biaya di Pertamina. Pertimbangan DPP akan masang saya atau tidak. Karena kemarin pembicaranya mereka lebih suka saya itu bantu semua ke daerah cari solusi. Di usung PKB di Pilkada Jakarta, Anies membuka ruang komunikasi dengan sejumlah pentinggi parpol dari kubu non-perubahan. Anies bahkan mengaku ingin bertemu dengan Presiden terpilih Prabu Subianto. Anies ingin membangun komunikasi dengan para pimpinan partai politik sebagai bagian dari proses Pilkada. Termasuk rencana bertemu dengan Prabu Subianto sebagai Ketua Umum Partai Girindra. Meski demikian, Anies tidak merinci kapan pertemuan keduanya akan dilakukan. Komunikasi di jalin usai dirinya mendapatkan kepercayaan dari PKB Jakarta untuk maju memperbutkan kursi Jakarta I. Ini adalah sebuah proses di mana partai-partai politik pada saat ini sedang mempertimbangkan, menakar. Dan kami yang pada saat ini mendapatkan amanat dari PKB, tentu akan berkomunikasi, berdiskusi dengan pimpinan-pimpinan partai lain. Termasuk nantinya dengan Pak Prabowo.